Pemirsa arus lalu lintas H6 Hari Raya Idul Fitri 2024 di Jalan Lintas Jambi, Palembang, Kucamata Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, terpantau ramai lancar. Volume kendaraan yang melintasi Jalan Nasional Lintas Sumatera ini terus meningkat, baik sepeda motor maupun mobil. Puncak arus balik lebaran mulai terlihat di Jalan Lintas Jambi, Palembang, Kucamata Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada H6 Idul Fitri 2024. Lalu lintas kendaraan yang menghubungkan wilayah Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan itu kini terpantau ramai lancar. Kepala Pos Pengamanan Lebaran Tempino, Ibda Ahmad Supan menyampaikan, volume kendaraan yang memasuki wilayah Jambi maupun sebaliknya terlihat terus mengalami peningkatan. Sepeda motor dan mobil pribadi mendominasi kendaraan para pemudik yang melintasi wilayah perbatasan Jambi, Palembang tersebut. Mengimbau kepada pemudik yang sedang lelah melakukan perjalanan untuk dapat peristirahat di Pos Pengamanan Lebaran. Peminggu dikarenakan puncak masyarakat akan melaksanakan kegiatan di hari Senin. Dan akan melaksanakan apel di tetapisasi masing-masing. Dan juga diharapkan kepada masyarakat dalam menggunakan jalan, sedang menghormati, menghargai. Tetap saling menjaga kegiatan-kegiatan antara pengguna jalan. Untuk penggendaraan yang lelah bisa kita di Pos Tempino ini untuk istirahat. Kita adakan istirahat di tempat kita ada, Pak. Khususnya. Dan pakir kita adakan di depan akhir Pos Tempino. Di puncak arus balik lebaran ini, terpantau belum terjadi kepadatan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Seluruh kendaraan yang melintas baik darah arah Jampi menuju Palimpang maupun dari arah Palimpang menuju Jampi tampak melaju tanpa hembatan.